Jual beli emas Secara kredit Sebagaimana disebutkan dalilnya Dalam sebuah hadis Riwet Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian Jual beli emas dengan emas Atau perak dengan perak Kecuali timbangannya sama berat Dan janganlah kalian Melebihkan antara satu dengan yang lain Dan jangan pula Salah seorang dari kalian Melakukan transaksi Jual beli emas atau perak Tidak di satu tempat Kecuali itu dilakukan dengan Tangan ke tangan Secara kontan Maka berdasarkan hadis tersebut Para ulama madhab Telah sepakat Tidak boleh jual beli emas Secara kredit Karena ini masuk ke dalam Ribafadl Dan ini disebutkan oleh Para ulama dalam kitab-kitab mereka Baik kitab-kitab klasik Standar madhab Seperti Majmu' syarhul muhadhab Kemudian Al-Mughni Li'imam Qudamah Dan juga kitab-kitab kontemporer Seperti Al-Mawsu'atul fiqiyah al-kwaitiyah Dalam fiqhul islam wa'adilatuhu Fiqh ala madhabil arbah Dan lain sebagainya Demikian juga ulama-ulama kontemporer Dan lembaga-lembaga fatwa dunia Telah menyatakan keharoman Jual beli emas secara kredit Namun kemudian Memang kita dapati adanya fatwa MUI Yang menyatakan bahwa Jual beli kredit emas itu dibolehkan Saya akan bacakan fatwanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor fatwa 77 tahun 2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai Setelah menimbang Di antara bentuk pertimbangannya adalah Bahwa transaksi jual beli emas Yang dilakukan masyarakat saat ini Seringkali dilakukan dengan Cara yang tidak tunai Baik secara angsuran Taksit Maupun secara tangguh Atau disebut dengan takjil Kemudian Memutuskan Pertama hukumnya Jual beli emas Secara tidak tunai Baik melalui jual beli biasa Atau jual beli murah bah Hukumnya boleh Mubah atau Jais Selama emas tidak menjadi Alat tukar resmi uang Kedua batasan dan ketentuan Di sini disebutkan di antara ketentuannya Harganya harus sama Tidak boleh berubah Oleh jangka waktu Kemudian emas yang dibeli Dengan pembayaran tidak tunai Boleh dijadikan jaminan Dan beberapa syarat ketentuan yang lain Intinya bahwa MUI membolehkan kredit emas Karena pertimbangannya Emas hari ini Tidak dijadikan Sebagai alat tukar Emas lebih kepada Perhiasan Tetapi kemudian Memang pendapat yang kuat Dan ini pendapat Mayoritas ulama Madhab Tetap melarang Jual beli kredit emas ini Dan tentu Ulama telah memberikan bantahan Terhadap Fatwa yang mengatakan Seperti fatwa MUI ini Dan tentu saya sampaikan Di sini bukan dalam rangka Untuk menjatuhkan MUI Tetapi sebagai bentuk Koreksi ilmiah Para ulama Menyatakan bahwa Yang pertama adalah Emas Walaupun pada saat ini Bukanlah sebagai alat tukar Tetapi Dia memiliki kekuatan Untuk dijadikan sebagai alat tukar Belum lagi Adanya klaim Walaupun ini belum terbukti Bahwa Uang yang beredar hari ini Itu sebenarnya adalah backup Daripada keberadaan emas Sehingga menyatakan bahwa Emas itu Bukan sebagai alat tukar Hari ini tidak berlaku Itu sangat tidak Sangat tidak tepat Emas itu adalah Sesuatu yang memiliki Processing power Dimanapun dia berlaku Misalnya ketika kita Berada di pedalaman Rusia Atau di pedalaman benua Afrika Di suku pedalaman di sana Kemudian kita tidak memiliki Apapun Kecuali emas dan uang Untuk transaksi Kira-kira suku pedalaman di sana Menerima rupiah kita Atau menerima emas Pasti mereka akan Menerima emas Ini menunjukkan bahwa Emas sampai hari ini Menjadi alat tukar universal Yang masih diterima di Dimanapun Yang kedua Bantahnya adalah Emas diciptakan Bukan karena Dimanfaatkan wujudnya Ketika kita membeli beras Itu memang beras Dimanfaatkan Kemudian Kita membeli Tepung Tepung itu memang Itu dimanfaatkan Ini berbeda dengan Emas yang diciptakan Memang sebagai Alat ukur kekayaan Sejak awalnya Dulu sampai hari ini Dan dia Bisa dijadikan Sebagai alat tukar Dimanapun dan kapanpun Kemudian memang Ada sebagian ulama Di antaranya Sheikhul Islam Ibn Temiyah Mengatakan bahwa Boleh Mengkredit emas Kredit emas itu boleh Tetapi beliau Kebolehannya tersebut adalah Khusus ketika Emas itu dalam bentuk Perhiasan Sedangkan hari ini Kita lihat Praktek kredit emas Itu bukan hanya Perhiasan Yang dijual Di perbankan syariah Di bank-bank itu Pada umumnya Kreditnya itu Dalam bentuk batangan Apa mungkin Batangan itu Mau dijadikan Sebagai Perhiasan Nah ini tentu Sudah keluar Daripada pendapat Ulama yang membolehkan Nah yang Selanjutnya adalah Bahwa belum pernah Ditemukan adanya Pendapat para ulama Madhab sepanjang zaman Yang membolehkan Penjualan Kredit emas Dan perak Karena memang Kredit emas Dan perak Telah disepakati Berdasarkan Hadis sahih Tentang keharamannya Kesimpulannya adalah Bahwa masalah ini Khilaf di kalangan Para ulama Mayoritas ulama Baik dari kalangan Empat madhab Ataupun ulama Kontemporada hari ini Tetap menyatakan Keharaman Bentuk jual-beli Kredit emas Sebagaimana Hadis sahih Dengan tegas Telah melarangnya Tetapi kemudian Kita temukan fatwa Bahwa MUI Membolehkan Dengan alasan Bahwa Emas hari ini Bukan sebagai alat tukar Tetapi sebagai Perhiasan Dan Tentu Allah ta'ala Alam bisaw Kami lebih cenderung Kepada pendapat Mayoritas ulama Bahwa masalah ini Diharamkan Ada pun solusinya Bila kita ingin Menjual Emas Secara online Atau secara kredit Maka Dengan sistem tabungan Misalnya Ketika seseorang Membeli emas Harga 10 juta Dia menyetorkan uang Sebagai simpanan 1 juta 1 juta Sampai kemudian Setelah jumlah Uang itu Bisa untuk Membeli emas Kemudian diakatkan Jual-beli Demikian juga Misalnya ketika seseorang Menjual Emas secara online Itu bisa dengan Cara Inden Jadi ketika seorang Bertransaksi Ya Dia transaksinya Baru pesan Ketika online itu Dan ketika akan membelinya Maka harus ada pertemuan Antara Pembeli dan penjual Dan kemudian Diadakan transaksi Yang sebenarnya Ini Di antara Beberapa Kiat Untuk mensiasati Agar kita bisa Menjual emas Tidak secara kontan Dan bisa secara online Tetapi tidak jatuh Kedalam ribah Demikian semoga yang sedikit bermanfaat Wallah ta'ala alami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!